Akibat nekat melanggar peraturan, Ditlantas Polda Jambi menangkap 22 truk batubara yang masih nekat melintasi jalan nasional. Nah, gimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek. Direktorat lalu lintas Ditlantas Polda Jambi amankan 22 unit angkutan batubara yang masih nekat beroperasi di jalan nasional di kawasan terminal Telanggulo, lingkar selatan kota Jambi. Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Jambi, Kompol Soekarman, mengatakan truk ini nekat melanggar aturan dan instruksi Gubernur Jambi Al-Haris yang melarang truk batubara beroperasi sejak 1 Maret 2023 lalu. Ia menyampaikan awal mula angkutan batubara itu dihadang oleh puluhan warga di kawasan Jalan Lingkar Selatan, terminal truk Telanggulo. Soekarman juga menuturkan awalnya ada sebanyak 18 angkutan batubara yang dihadang warga saat melintas di sore hari. Kemudian saat dini hari dan subuh, polisi kembali mengamankan 4 truk angkutan batubara. Untuk mengantisipasi adanya keributan antara warga dan sopir truk tersebut, pihak kepolisian langsung turun ke lokasi dan langsung mengamankan truk. Soekarman juga menjelaskan pihaknya sudah melakukan penilangan terhadap para sopir yang bandel tersebut. Dan saat ini 22 truk batubara tersebut diamankan di Ditlantas Polda Jambi. Kendaraan ini melintas di terminal Palanggulo. Kemudian diamankan oleh masyarakat sekitarnya. Lebih kurang 30 orang diamankan. Kemudian ribut. Ribut masyarakat menghendaki semua angkutan batubara itu tidak boleh beroperasi. Sesuai dengan instruksi daripada Pak Gubernur maupun Pak Dirlantas. Kemudian masyarakat ini menghendaki tidak boleh berjalan ribut antara sopir dan masyarakat. Jadi kemudian ada yang menelpon kami. Pihak Dirlantas bahwa ada keributan di terminal berkaitan masalah operasi batubara. Kemudian anggota ke sana. Untuk supaya jangan ribut antara masyarakat dan sopir, kemudian diamankanlah kendaraan ini sebanyak sekitar 18. Terima kasih telah menonton!